Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel TV Otomotif Pada kesempatan kali ini, TV Otomotif akan membahas tentang 5 cara parkir mobil dengan benar dan mudah Tapi sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya, setuju kan? Salah satu pelajaran penting saat Anda mengemudikan mobil adalah tahu cara memarkirkannya Inilah tahap dimana menjadi tantangan bagi setiap pelajar yang ingin memiliki sim Berbagai macam tes akan dijalani oleh calon pemegang sim untuk lulus Salah satunya adalah Anda harus bisa memarkirkan kendaraan Anda Berikut ini adalah langkah-langkah yang bisa Anda pelajari jika Anda ingin memarkir mobil 1. Parkir mundur Parkir mundur adalah hal yang wajib Anda ketahui Karena cara memarkir mobil seperti ini umum dan sudah diterapkan di beberapa mall Untuk memarkir mundur, Anda harus terlebih dahulu memetakan dalam pikiran Anda area kosong yang Anda ingin tempati Hal ini bertujuan untuk membuat parkir Anda lebih mudah Pastikan terlebih dahulu bahwa mobil Anda muat di tempat parkir tersebut Dalam hal ini, muat saat Anda juga membuka pintu mobil Anda Karena sama saja jika Anda memarkir namun Anda tidak bisa keluar dari mobil Anda sendiri 2. Parkir serong Parkir serong adalah salah satu parkir yang mudah Karena Anda tidak terlalu wajib untuk melakukan teknik yang banyak Langkah awalnya adalah Anda menuju area parkir Anda dan tepat di depan tempat kosong tersebut Anda mensejajarkan posisi mobil Anda dengan bentuk serong Seperti mobil yang ada berada di kiri kanan area parkir yang dituju Jika posisi dirasa sudah pas, Anda tinggal memunturkan mobil Anda perlahan Usahakan jarak antara mobil di kiri kanan Anda pas untuk Anda keluar dari mobil Agar Anda nantinya tidak akan mengalami kesulitan dalam mengeluarkan mobil Anda Selain itu, mobil yang lainnya juga tidak akan terhalang oleh mobil Anda 3. Parkir paralel Parkir di medan ini sangat tricky Anda perlu melakukan cara untuk memarkir mobil ini Dengan melewati area parkir dan sejajarkan posisi mobil Anda dengan mobil di depan area parkir Setelah dirasa cukup, Anda memindahkan gigi ke posisi air Kemudian memutar setir untuk mengarahkan pantat mobil Anda memasuki parkiran Jika posisi mobil Anda pas, Anda tinggal mundur dan mensejajarkan posisi mobil Anda lurus Usahakan sediakan ruangan yang cukup di depan dan di belakang mobil Anda Agar Anda nantinya bisa keluar dan tidak menyusahkan pengedara lain Untuk keluar parkiran karena Anda terlalu rapat dengan mereka Jika sisi terluar mobil Anda sudah sejajar dengan mobil di depan belakang Anda Tandanya Anda berhasil memarkir mobil secara paralel 4. Parkir ditanjakan Parkir ditanjakan bisa dibilang adalah parkir yang berbahaya Karena jika Anda tidak menguasai kendaraan Anda Bisa saja mobil Anda mundur atau maju saat Anda tinggalkan Biasanya parkir ditanjakan menggunakan teknik parkir paralel Tetapi kaki harus siaga untuk menginjak pedal rim Agar dapat mempertahankan posisi mobil agar stabil Disitulah letak kesulitannya Jika kendaraan Anda bertransmisi otomatis Hal ini bukan masalah Karena roda Anda bisa terkunci Tetapi berbeda dengan yang manual Yang bisa melaju bebas saat Anda melepas rim 5. Parkir di garasi sempit Parkir di garasi yang luas akan sangat mudah Karena kewaspadaan Anda akan sedikit berkurang Karena Anda bisa leluasa tanpa adanya gangguan dari mobil lain Tetapi bagaimana jika garasi Anda sempit Bahkan Anda harus menutup spion mobil Anda agar muat Itu sedikit berbeda Langkahnya adalah Anda harus parkir mundur Kenapa parkir mundur? Karena radius belokan roda Jika Anda memakai roda depan untuk parkir Atau dalam artian parkir depan Anda akan lebih banyak maju Mundur karena radius putaran roda depan lebih panjang Sedangkan jika memakai roda belakang Radius belokannya pendek Walaupun Anda memutar setir Maka radius putarannya akan lebih pendek Jadi disarankan menggunakan teknik parkir mundur Jika ingin parkir di garasi yang sempit Sekian informasi tentang 5 cara parkir mobil dengan benar dan mudah Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda See you on the next video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!